Ini bahayanya kalau kartu kredit digesek 2 kali. Pernahkah Anda mengalami saat belanja dan membayar menggunakan kartu kredit atau debit digesek 2 kali? Pertama, ke mesin electronic data capture, EDC, lalu kedua, ke mesin kasir atau cash register. Transaksi menggunakan kartu seharusnya cukup 1 kali gesek saja di mesin EDC yang berjajar di meja kasir. Kartu debit digesek, sedangkan kartu kredit karena sudah menggunakan chip cukup dicolokan ke dalam EDC. Menurut Corporate Secretary PT Bank Mandiri TBK, Rohan Hafas, Merchants atau Toko sebenarnya tidak perlu lagi menggesek ke mesin pembayaran. Seluruh data nasabah dan data kartu berpotensi dikloning oleh Oklum tidak bertanggung jawab. Karena itu kami sarankan nasabah untuk menolak jika kartu akan di-swip untuk kedua kalinya, kata Rohan, Selasa, 5 September 2017. Direktur PT Bank Sentral Asia TBK, BCA, Santo Solim, menambahkan sebenarnya mesin cash register atau mesin kasir itu terkoneksi dengan internet sehingga potensi disusupi virus sangat besar. Kadang mesin terkoneksi internet dan kasir tidak sadar kalau ada virus yang menyusup dan menyalin data kartu debit atau kredit yang digesek, kata Santoso. Dia mengatakan, data-data nasabah dan data kartu juga berpotensi disalin oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini dikhawatirkan bisa merugikan nasabah di kemudian hari. Santoso menjelaskan, sebenarnya Merchants bisa melakukan dengan cara yang lebih aman. Yakni dengan mengisi sejumlah angka yang tertera pada kartu. Tapi biasanya Andrean kan panjang, jadi kasir supaya cepat mereka langsung gesek lagi saja, ujarnya. Dia menjelaskan di BCA, kartu debitnya sudah dilengkapi dengan pengaman ganda. Jadi meskipun digesek tapi tidak di input personal identity number, pin, maka data tersebut tidak akan tersalin. Terima kasih semoga bermanfaat.